Setelah 2 minggu di Malaysia, ternyata dekat Malaysia hampir setiap petang turun hujan Tapi kalau di kampungnya Bang Toha sampai sekarang masih jarang-jarang turun hujan Bahkan Bang Toha dari masuk ke sini ke Malaysia hingga sampai saat ini kata istrinya Bang Toha belum sempat turun hujan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya sahabatku semua? Semoga sehat selalu Alhamdulillah petang ini turun hujan Jadi Bang Toha tidak bisa jalan-jalan ataupun keliling kampung sambil memperlihatkan suasana kampung-kampung yang ada di Malaysia Jadi video kali ini hanya masak-masak sahaja sahabat kesemua Dan dalam video ini Bang Toha memakai riset Johor Karena pada malam hari ini ada sebuah pertandingan final piala Malaysia Yaitu Johor melawan Trengganu Dan mudah-mudahan Johor Darutaksin atau GDT hari ini menang Dan Alhamdulillah hari ini ada rezeki Bang Toha akan memasak kerang Alhamdulillahirrohabilalamin inilah dia sahabatku semua kerangnya Kemarin Bang Toha sempat makan di Gede Melayu Kerang ini hanya direbus dimasak dengan menggunakan serai bawang merah kemudian dikasih air Itu pun rasanya sangat sedap Dan Bang Toha rasa ingin nak mencoba masak sendiri Tapi kali ini Bang Toha akan tambahkan sedikit cili dan juga blimbing wuluh Seperti inilah suasana di dapur perantuan Malaysia Jadi setiap sorenya banyak sekali sahabat-sahabat yang memasak ikan goreng Terus ada juga sayur asam, sayur kangkung Kemudian ini juga ada emasnya yang masak ikan goreng juga Dan katanya dia akan masak ikan goreng dimasak dengan sayur lemak Nah untuk Bang Toha hari ini memasak kerang Atau sering dibilang kepah ya Kalau di sini orang menyebutnya Kalau di Malaysia senang saja turun hujan Lihat Sore-sore pun juga diguyur hujan Dan hujannya pun juga cukup lumayan lebat Dan dari kejauhan ada sebuah kereta kancil Kereta kancil bagi Bang Toha itu sangat unik Dan Bang Toha pun juga ingin memilikinya Tapi sayang kalau di tempat di negara Bang Toha atau di Indonesia Itu nampaknya tidak ada yang jual kereta kancil Seperti yang ada di Malaysia Alhamdulillahirrohim alamin Kalau soal untuk fasilitas tempat tidur di sini sangatlah terjamin Jadi bosnya begitu sangat tanggung jawab Dan juga sangat peduli banget Untuk dapurnya juga ada Untuk tempat mandinya juga ada Untuk suronya pun juga ada semua sahabatku Karena di dapur rame orang yang masak Jadi Bang Toha di sini akan sembang-sembang cerita sedikit Alhamdulillah kalau kita bekerja dengan secara sah dan resmi Insya Allah dekat sini akan aman-sembang cerita dan saya juga akan menjawab sebuah komentar yang kemarin komentar agak kurang bagus ya Wah kamu itu selalu memperlihatkan yang enak-sembang cerita yang dikejar kejar oleh polisi yang ada di Malaysia kamu tidak perlihatkan untuk sahabat-sahabatku semua Jangan salah paham kalau di sini kalau kita tidak berbuat apa-apa istilahnya tidak mengganggu keamanan atau tidak mengganggu masyarakat di sini kerja di sini pun juga aman-aman saja Kalau ada mungkin sahabatku menonton video tentang operasi tenaga kerja yang ilegal itu wajarlah dikejar-kejar Sebab negara siapa yang mau didatangi oleh kiranya pekerja tersebut tidak berdokumen Jadi sahabatku semua jangan salah paham Di sini bangsa memperjelaskan semua Kalau kita bekerja di Malaysia dengan secara berdokumen Ya akan aman-aman saja tidurnya Makan pun juga alhamdulillah Kalau ada rezeki lebih kita pun juga bisa makan sedap-sedap sedikit lah Kalau ada rezeki Tapi kalau tidak ada rezeki kalau tanggal tua ya kita masak apa adanya Jadi tidak semuanya di perantauan itu hidup enak Terlalu banyak uang Tidak semuanya Ada kalanya uang pun juga sedikit Sebab kadang-kadang kerja pun juga tidak begitu rame ya Atau tidak begitu banyak overtime ya Jadinya kalau tidak banyak overtime ya kita harus jimat-jimat Apalagi kalau kita di rumah punya tanggungan anak dan istri Tentunya jangan sampai foya-foya di sebuah perantauan Sebuah takutnya nanti menyesal di hari kemudian Kira-kira seperti itu sahabatku semua Jadi kalau kita bekerja di Malaysia secara resmi Insya Allah aman-aman saja Karena sudah sepi Orang masak sudah selesai Saatnya Bang Toha hari ini Masak kerang Dan ini rezeki daripada masakan Melayu Sebab kemarin Bang Toha makan di sebuah kedai Melayu Ada masakan kerang yang dimasak biasa-biasa saja Tapi rasanya sewak gerb banget dan pastinya nyami Untuk bumbunya cukup sederhana Jadi serai jangan sampai tertinggal ya Dikasih serai macam ini Sebenarnya harus pakai halie juga ya Tapi nanti saya akan tanya Mas Randy punya jahe atau tidak Mas punya jahe Jahe itu adalah halie ya Kalau di Malaysia disebut halie Kalau di Indonesia disebut jahe Dan kali ini Bang Toha akan menambahkan juga blimbing wuluh Ini dia blimbing wuluh Ini kalau di Malaysia disebut apa ya sahabatku semua Kalau di Jawa disebut blimbing wuluh Cukup lumayan banyak dan hari ini kita akan makan rame-rame Makin petang dekat sini hujannya makin geras Dan harapan saya mudah-mudahan hujannya ini juga sampai di kampung halamannya Bang Toha Jadi dekat sini pun Bang Toha juga tanam cili Alhamdulillahirrobilalamin Walaupun tidak berbuah banyak Tapi setidaknya bolehlah kalau untuk masak sendiri Dan hujannya makin petang makin geras Alhamdulillahirrobilalamin Tinggal tunggu sampai masak Untuk bungunya cukup sederhana semua sahabatku Jadi bungunya pakai cili, bawang merah, serai Tapi di sini Bang Toha tidak memakai halie Sebab Mas Reni tidak punya halie Masya Allah Ini pun rasanya sangat seger banget Apalagi ditambah dengan blumbung Kok blumbung sih sampai terbelit-belit lidahnya Bang Toha Blimbing wuluh Rasanya pasti seger banget Karena cuaca hujan paling sedap itu makan megi Jadi sambil menunggu kerangnya masak Bang Toha akan masak megi terlebih dahulu Seperti inilah kehidupan perantauan di Malaysia sahabatku semua Jadi kadang makan sedap, kadang pulak ya makan biasa-biasa saja Yang penting dalam hidup ini Makan apapun kalau kita syukuri, kita nikmati Kita hidup ini dengan penuh rasa syukur Insya Allah makan apa saja akan terasa sangat enak semuanya Alhamdulillahirrohbilalamin Belanja kemarin mie sedap masih banyak Dan memang Bang Toha jarang sekali makan megi ya Kalau tidak musim hujan-hujan seperti ini Jadi kalau baru ada hujan turun, baru makan megi sahabatku semua Mie sedap goreng juga ada Mie sedap goreng pedas juga ada Yuk sahabatku semua jemput makan semuanya Kalau saya cerita tentang keadaan yang ada di Malaysia Yang selalu turun hujan Istrinya Bang Toha pun sampai terkejut Iya kak Bang, setiap sore turun hujan Iya dek, sebab dekat Malaysia itu mudah turun hujan Tapi kok disini tidak turun hujan Ya saya doakan saja dek Mudah-mudahan hujannya itu sampai ke kampung kita Kampung Jawa Tengah Indonesia Rembang Sebab di kampungnya Bang Toha Hingga sampai saat ini masih kesulitan dalam untuk pencari air Bahkan istrinya Bang Toha itu harus sampai larut malam ya Tidurnya hanya demi untuk menadah air Sebab kalau kita tidak tadah air ya Kita tidak dapat air Karena kalau pada saat pagi itu sudah rebutan air Alhamdulillahirrohabilalamin Akhirnya sup kerang kepahnya sudah siap Kalau dekat Malaysia ini disebut kepah ya Hujan-hujan makan sup kepah Rasanya begitu sangat nikmat Nyami yuk sahabatku jemput makan semuanya Alhamdulillahirrohabilalamin Saatnya kita makan bersama Maggie Dan juga sup kerang kepah Sahabatku semua yuk jemput makan Bismillahirrohmanirrohim Kerang kepah ini pun Bang Toha tidak beli sahabatku semua Melainkan Bang Toha dibagi sama orang yang ada dekat sini Atau orang Malaysia Masya Allah Kata sahabat saya dari kejauhan Wah enak tenan ini Enak tenan itu sedap sangat Yuk jemput makan Kita seruput Bismillahirrohmanirrohim Oh iya sampai mau Oh iya sampai terlupa Belum berdoa Sebelum makan kita berdoa terlebih dahulu Masya Allah Orang Malaysia itu memang gemar memberi ya Contohnya Bang Toha Ini pun dikasih kerang kepah Yang amat begitu sangat banyak Kita seruput kuahnya Bismillahirrohmanirrohim Masya Allah Seger banget So agar banget sahabat semua Kerang kepah ini Memang yang paling bikin sedap itu adalah kuahnya Kita seruput lagi Mantap Apalagi di saat hujan-hujan macam ini Menyeruput Kuah, sup Kerang kepah Nikmat banget Alhamdulillah Irohbilalamin Untuk makan rezeki hari ini Bahkan Kadang-kadang Istrinya Bang Toha Ketika berada di kampung Sampai heran Bang Kamu kok selalu berjumpa dengan orang-orang Yang ada dekat sana Amat sangat baik Sampai-sampai kamu sering diberikan Apa-apa Dan Alhamdulillah Tadipun kerang Bang Toha pun juga tidak beli Melainkan Pemberian daripada Sahabat-sampai daripada Malaysia Untuk sahabat-sampai daripada Malaysia Terima kasih banyak Semoga Dipermudahkan Segala urusannya Dan Ditambahkan Rezekinya Amin Ya Rabbal Alamin Seperti inilah Suasana kehidupan Di perantuan Yang suka dengan videonya Bang Toha Channel Silahkan Tekan tombol merahnya Subscribe dan komen Bagikan ke sahabat-sahabat anda Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Sub indo by broth3rmax